Intro Terdapat momen unik saat-saat PolPP merazia sejumlah PPKS di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 21 Agustus 2024 Seorang manusia silver berpura-pura tidur di lapak pedagang pasar yang kosong Sementara itu ada juga pengamen yang bersembunyi di antara bangunan-bangunan pasar Razia ini digelar di 6 titik kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Satpol PP mengatakan razia ini dilakukan untuk meminimalisir tindakan kriminalitas Selain itu, razia ini digelar karena banyaknya laporan masyarakat yang resah Karena tingkah laku PPKS Pasalnya terdapat pengemis yang meminta uang dengan memaksa dan pengamen yang mabuk-mabukan Ibu, izin Ibu bisa dijelasin untuk kegiatan hari ini atau giat hari ini seperti apa sih Ibu? Giat kita hari ini yaitu giat tertibina peraja Jadi program dari K1 PP Provinsi Kita penjangkauan PPKS termasuk Pak Ogah yang akan kita tipikan ke panti sosial Dan nanti yuat insya Allah akan kita tipikan ini Oke, nah untuk total hari ini yang diamankan ada berapa? Ada 15 Ada 15 orang Jadi terbagi dari Pak Ogah itu 5 Anak Pang itu ada 6 Kemudian, apa namanya Manusiasir Persatu Terus pengamen 2 Oke, nah ini selanjutnya akan dibawa kemana Ibu setelah didata di sini? Setelah kami didata di sini Nanti akan kami serahkan ke panti kedoya P3S oleh P3S Sebanyak 15 PPKS telah diamankan petugas saat mengelihara razia di kebayoran baru Selanjutnya, para PPKS bakal dibawa ke panti sosial kedoya untuk dilakukan pembinaan Sampai jumpa di video selanjutnya